Kau yang tergantikan disana dan siapakah yang menggantikan kita pada Indonesia Anda berharga Sedang di remote control, sudah lihat ini Saudara harus bangun, malam itu disana Petrus mengusulkan untuk membangun tiga tempat Rasul Paulus tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul Shalom Saudara ku yang dikasih Tuhan Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Dimana Tuhan telah menyertai kita dan memberikan nafas kehidupan bagi kita hingga pada saat ini Oleh sebab itu pada saat ini saya ingin membawakan satu firman Tuhan bagi kita Dalam Lukas Pasal 7 pada saat ini Apa yang dikatakan oleh buku Lukas dan apa yang dia jelaskan bagi kita pada saat ini Oleh sebab itu saya rindu agar kita boleh membuka Alkitab kita dalam perjanjian baru yang terdapat dalam Lukas Pasal 7 Mari saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus kita membuka Alkitab kita Demikian firman Tuhan Lukas Pasal 7 ayat 1 Saudara lihat ini Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak masuklah ia ke Kapernaum Pelayanan Yesus yang sangat banyak kalau saudara membaca buku kitab Injil Baik Matthius, Markus, Lukas dan Johannes adalah di kota Kapernaum Kenapa surah kini kasih Tuhan Yesus Yesus banyak melayani di kota Kapernaum Baik menyembuhkan orang yang sakit Menyembuhkan orang yang lumpuh Yang buta, yang tuli dan bahkan kerasukan setan Tetapi ada tiga kota yang Yesus layani Yang begitu banyak dalam pelayanannya Yang pertama adalah kota Korazim Lalu yang kedua adalah kota Betsaida Lalu kota Kapernaum Saudara lihat kenapa Yesus sangat senang Datang di tiga kota ini Oleh karena kota ini adalah kota yang sangat strategis Dimana kota ini adalah kota bisnis Kota perdagangan Sehingga ada banyak masalah-masalah yang dihadapi di kota ini Bahkan masyarakatnya Yang begitu banyak Sehingga banyak problema-problema yang dihadapi di kota ini Tetapi surah kini kasih Tuhan Yesus Lukas mau memperlihatkan kepada kita Ada suatu masalah yang dihadapi di kota Kapernaum Ada apa di sana surah kini Mari kita lanjutkan di ayat 2 tentunya Mari kita baca surah kini kasih Tuhan Disitu ada seorang perwira Yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya Saudara lihat ini Ada seorang perwira Dia memiliki seorang hamba Yang sangat dihargainya Saya banyak melihat seorang perwira Perwira ini adalah Barangkali pangkatnya sudah lumayan tinggi Tetapi dia menghargai hambanya Berarti beliau ini adalah seorang yang sangat rendah hati Kenapa surah kini kasih Tuhan Yesus Dia adalah seorang pejabat Tetapi bawahannya Atau ajudannya Atau pekerja di rumahnya Sangat dihargainya Tapi apa yang terjadi Sehingga Lukas melihat Bahwa perwira ini menghargai hambanya Mari kita lanjutkan surah kini Apa yang terjadi Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Lihat surah kini Hamba itu sakit keras dan hampir mati Alkitab tidak mencatat sakit apa Dia punya ajudan ini Tetapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa Hambanya ini sakit keras Sehingga perlu dibawa Untuk penyembuhan Atau dibawa ke rumah sakit Lalu surah kini kasih Tuhan Apa yang terjadi Ayat selanjutnya menceritakan demikian Mari kita lihat Di ayat 3 Ayat 3 Surah pastikan baca Alkitab saudara Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Surah lihat ini Perwira ini hanya mendengar cerita tentang Yesus Lalu dia berpikir Untuk kesembuhan daripada hambanya Dia hanya mendengar Bahwa Yesus akan datang di kota Kapernaum Lalu mari kita lihat Di kalimat berikutnya Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi Kepadanya untuk meminta Meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Lihat surah kini kasih Tuhan Seorang perwira Roma Yang sangat rendah hati Lalu yang kedua adalah Seorang perwira Roma Yang memiliki sosial Yang sangat baik Dengan tua-tua orang Yahudi Surah tahu Saya mau katakan kepada saudara Bahwa perwira ini Dididik Bukanlah mengenal Tuhan Karena perwira ini Adalah Orang yang tidak mengenal Tuhan Kenapa surah kini Seorang Roma Seorang Roma adalah Orang yang Menyembah berhala Dan bahkan Ya Ibunya Ayahnya Adalah orang Roma asli Jadi Dia tidak Mengenal Tuhan Tetapi Orang yang tidak Mengenal Tuhan Dapat Menghidupkan Roh kerendan hati Orang yang Tidak mengenal Tuhan Dapat Memiliki sosial Yang sangat tinggi Bagi orang-orang lain Surah kini kasih Tuhan Sangat ajaib tentunya Bagaimana kita Yang sudah mengenal Tuhan Apakah kita adalah Orang yang rendah hati Apakah kita memiliki Sosial yang baik Dengan orang-orang lain Yang barangkali Yang bukan Suku kita Surah kini Tapi ini orang Roma Dia sangat baik Kepada orang lain Baik Lalu apa yang diceritakan Ayat berikutnya Mari surah kini Kasih Tuhan Surah boleh Baca Alkitab Saudara Di ayat 4 Ayat 4 Pastikan saudara Membaca Alkitab Saudara Mereka datang Kepada Yesus Dan dengan sangat Mereka meminta Pertolongannya Katanya Ya layak Engkau tolong Surah lihat ini Ya Orang Yang Dikenal Oleh Orang Roma ini Datang Kepada Yesus Dan mengatakan Kepada Yesus Engkau layak Menolong dia Bayangkan Surah raku Bagaimana Surah raku Orang yang memiliki Tuhan Mengatakan Kepada Yesus Bahwa orang yang Tidak mengenal Tuhan Layak ditolong Oleh Yesus Bayangkan Hebat sekali Surah raku ini Kasih Tuhan Ini Suatu pelajaran Bagi kita Bagaimana Orang yang memiliki Tuhan Mempromosikan Orang yang tidak Memiliki Tuhan Surah raku Lihat ini Begitu Hebatnya Dan Ini Adalah Pelajaran Yang sangat Indah bagi kita Agar kita Mengetahui Bahwa kita Yang mengenal Tuhan Harus Lebih baik Hidup kita Dibanding Orang yang Tidak mengenal Tuhan Lihat ini Surah raku Pelajaran ini Sangat penting Bagi kita Lalu apa Yang dikatakan Oleh Luka selanjutnya Mari kita lihat Surah raku Ayat berikutnya Di ayat 5 Sebab ia mengasihi Bangsa kita Surah raku Lihat ini Orang yang tidak Mengenal Tuhan Sanggup Sanggup Menolong orang lain Orang yang tidak Mengenal Tuhan Sanggup Mengasihi Bangsa Yang mengenal Tuhan Bayangkan Surah raku Orang Roma ini Perwira ini Tidak mengenal Tuhan Tapi dia Mengasihi Bangsa lain Bagaimana Dengan kita Surah raku Yang mengenal Tuhan Apakah kita dapat Mengasihi orang lain Yang mengenal Tuhan Sekalipun kita kecewa Tapi kita bisa Mengasihi orang Yang membuat kita Kecewa Yang membuat kita Sakit hati Perwira ini Dia tidak Mengenal Tuhan Sekalipun Dia tidak Mengenal Tuhan Dalam hidupnya Tapi dia Mengasihi Bangsa Lain Surah raku Lihat ini Ini pelajaran Yang sangat penting Bagi kita Lalu apa yang dikatakan Oleh ayat selanjutnya Surah raku Mari kita lihat Bagaimana kehidupan Daripada Perwira ini Dalam kehidupan Sehari-harinya Surah raku Lihat Ayat selanjutnya Lalu apa Surah raku Dan dialah yang Menanggung Pembangunan rumah Ibadat kami Lihat surah Aduh hebat sekali Saya percaya Bahwa saudara Yang mengenal Tuhan Harus lebih baik Hidupnya Kenapa Surah raku Harus lebih baik Orang yang Tidak mengenal Tuhan Tapi dialah yang Membangun Rumah ibadat Orang yang Mengenal Tuhan Hebat sekali Surah raku Apakah saudara Pernah menolong Apakah saudara Pernah membantu Jangankan rumah Ibadat Surah raku Tetapi Apakah saudara Pernah Membantu Orang lain Membantu Orang yang Berkekurangan Surah raku Saya percaya Perwira ini Adalah orang Yang sangat Sangat Baik Dia membantu Rumah Ibadat Orang Yang mengenal Tuhan Sedangkan dia Tidak mengenal Tuhan Surah raku Lihat ini Bagaimana iman Daripada orang Yang tidak mengenal Tuhan Bagaimana iman Seorang perwira Roma Hebat sekali Surah raku Saya percaya Saudara yang mengenal Tuhan Harus Lebih baik Baik Mari kita Lihat ayat selanjutnya Surah raku Di ayat 6 Lalu Yesus Pergi bersama-sama Dengan mereka Surah rakyat ini Ketika ia tidak Jauh lagi Dari rumah Perwira itu Perwira itu Menyuruh Sahabat-sahabatnya Untuk Mengatakan Kepadanya Tuhan Janganlah Bersusah-susah Sebab aku Tidak layak Menerima Tuhan Di dalam rumahku Waduh Lihat surah rakyat ini Kasih Tuhan Orang yang tidak Mengenal Tuhan Merasa dirinya Tidak layak Untuk bertemu Dengan Tuhan Orang yang tidak Mengenal Tuhan Dia tahu bahwa Dosanya Sangat banyak Sehingga Dia katakan Bahwa dia tidak Layak Untuk bertemu Dengan Tuhan Bagaimana dengan Bagaimana dengan Saudara Yang mengenal Tuhan Apakah saudara Pernah berdoa Dalam hati Saudara Dalam kehidupan Saudara Tuhan Saya tidak layak Untuk bertemu Dengan Tuhan Oleh karena Dosa saya Sangat banyak Sehingga Saya tidak Mau bertemu Dengan Tuhan Inilah Saudaraku Dia tahu Siapa dirinya Dia tahu Apa yang Dia lakukan Dalam hidupnya Sehingga Dia katakan Kepada Tuhan Tuhan Aku tidak layak Bertemu Dengan Engkau Saudara Yang dikasih Tuhan Apakah saudara Pernah Mengatakan Demikian Kepada Tuhan Tuhan Begitu Banyak Dosa Yang saya Lakukan Saya tidak Mau Saya tidak Sanggup Untuk bertemu Dengan Tuhan Baik Lalu apa yang Dikatakan Lukas Ayat selanjutnya Saudaraku Seorang Perwira Memiliki Iman Bahwa Dia tidak layak Bertemu Dengan Tuhan Baik Mari kita lihat Saudaraku Di ayat Selanjutnya Ayat 7 Saudara Baca Alkitab Saudara Sebab itu Aku juga Menganggap Diriku Tidak layak Untuk datang Kepadamu Lihat Saudaraku Saya menganggap Bahwa diri saya Tidak layak Untuk bertemu Bertatak Muka Dengan Tuhan Lihat Saudaraku Tapi kita Saudaraku Yang mengenal Tuhan Menganggap Diri saya Layak Bertemu Dengan Tuhan Saudaraku Lalu apa Saudaraku Tetapi Katakan saja Sepatah kata Maka hambaku Itu akan Sembuh Lihat Hebat sekali Saudaraku Dia mau Menunjukkan Imannya Kepada Tuhan Dia mau Menunjukkan Imannya Kepada orang Yang mengenal Tuhan Dia percaya Bahwa Tuhan Dapat Menyembuhkan Hambanya Dia mengatakan Kepada Tuhan Saudaraku Dia mengatakan Kepada Yesus Katakan saja Sepatah kata Maka Hambaku Itu akan Sembuh Lihat Saudaraku Dia percaya Ketika Yesus Mengucapkan Sesuatu Dari jauh Dia percaya Bahwa hambanya Itu akan Sembuh Tetapi Mari kita Lihat Di ayat Selanjutnya Di ayat 8 Apa yang dikatakan Ayat 8 Saudaraku Sebab Aku sendiri Seorang Bawahan Bukankah Ini adalah Perwira Yang sangat Rendah hati Dia adalah Bawahan Dia tidak Katakan bahwa Dia adalah Atasan Padahal Sebenarnya Kalau saudara Baca baik-baik Alkitab ini Bahwa dia adalah Seorang Atasan Tapi dia katakan Saya adalah Bawahan Lalu apa Saudaraku Yang kasih Tuhan Dan di bawah Aku ada Pula Prajurit Lihat itu Saudara Jika aku Berkata kepada Salah seorang Prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada Seorang lagi Datang Maka ia datang Ataupun Kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia akan Apa Akan mengerjakan Saudara lihat ini Dia Mengetahui Bahwa Tuhan Memiliki Kuasa Dia hanya Menyuruh Satu Malaikat Untuk Menyembuhkan Untuk Menyembuhkan Hambanya Dapat Saudaraku Jadi Perwira ini Mengetahui Bahwa Tuhan Adalah Allah yang Memiliki Kuasa Yang dapat Menyembuhkan Hambanya Dan hanya Satu Malaikat Dia suruh Untuk Menyembuhkan Hambanya Maka Hambanya Itu akan Sembuh Orang 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 Roma ini Mengetahui Bahwa Tuhan Memiliki Kuasa Baik Saudara Kini Kasih Tuhan Saat ini Saya mau Menceritakan Bagaimana Kehidupan Daripada Orang tua Saya Saudara Tau Beberapa Tahun Yang lalu Ketika Saya Masih SD SMP Dan SMA Lalu ada Satu Kegiatan Rohani Yang sangat Dihidupkan Digemari Oleh Orang tua Saya Yaitu Melakukan Kebaktian Kebangunan Rohani Pada saat itu Saudara Kini Kasih Tuhan Kendaraan Belum ada Yang sangat Mewah Tentunya Di kampung Itu Orang tua Saya hanya Memiliki Sepeda Itu pun Sepeda Tua Saudara Aku Saudara Tau Setiap Malam Kegiatan Ini Dilakukan Oleh Orang tua Saya Berkilo Kilometer Naik Sepeda Dan Bahkan Saya Ada Di Belakang Di Bawah Saudara Aku Pada Zaman Dulu Saudara Kini Kasih Tuhan Ibadah Ibadah Rohani Ini Satu Bulan Lamanya Setiap Malam Lalu Saya Dibawa Saudara Aku Yang Kasih Tuhan Saya Melihat Di Sana Bukan Sama Seperti Sekarang Pada Saat Itu Disebut Layar Tancap Itu Pakai Film Masukkan Satu Keluarkan Satu Masukkan Satu Keluarkan Satu Saudara Lihat Satu Bulan Saudara Lalu Tiga Minggu Lalu Sekarang Berkurang Dua Minggu Dan Sampai Beberapa Hari Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Saya Tapi Pada Saat Ini Saudara Aku Umurnya Sudah Semakin Tua Dia Tidak Sanggup Lagi Untuk Melakukan Hal Yang Demikian Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Saya Saudara Aku Kebetulan Di Kampung Itu Tuhan Izinkan Ada Sekolah SD SMP Dan SMA Lalu Apa Yang Dibuat Oleh Orang Tua Saya Untuk Melakukan Kebaikan Ini Saudara Aku Lalu Dia Membawa Murid Murid Di Rumah Untuk Tinggal Dua Orang Tetapi Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Surah Kini Kasih Tuhan Lama Kelamaan Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Mereka Menerima Yesus Dalam Kehidupan Mereka Soalnya Lihat Bagaimana Kita Sekarang Ini Kita Harus Sama Seperti Perwira Ini Memiliki Iman Yang Dapat Menyembuhkan Orang Lain Yang Dapat Menyembuhkan Di Seisi Rumah Kita Lalu Apa Ayat Selanjutnya Yang Dikatakan Oleh Buku Luka Mari kita Lihat Di Ayat Sembilan Ayat Sembilan Saudara Pastikan Saudara Punya Alkitab Untuk Dibuka Dan Dibaca Setelah Yesus Mendengar Perkataan Itu Saudara Lihat Ini Ia Heran Akan Dia Ia Heran Akan Dia Apakah Yesus Pernah Heran Dengan Saudara Apakah Allah Pernah Heran Dengan Kehidupan Saudara Tapi Heran Oleh Karena Kebaikan Saudara Saudara Lihat Ini Dan Sambil Berpaling Kepada Orang Banyak Apa Artinya Saudara Aku Itu Sebabnya Saya Sangat Senang Dengan Yesus Ada Hak Keistimewan Daripada Yesus Privilege Saudara Aku Saya Mau Kadang-kadang Sama Seperti Yesus Saudara Aku Kenapa Saudara Aku Saya Pernah Ingat Ketika Yesus Katakan Kepada Bangsa Israel Hai Orang Bodoh Apakah Ada Yang Tersinggung Dengan Dia Saudara Aku Atau Hai Ular Beludak Apakah Ada Yang Tersinggung Atau Yesus Mengatakan Kepada Seorang Ibu Dikatakan Hai Anjing Lihat Saudara Aku Tapi Apakah Ibu Itu Tersinggung Tidak Saudara Aku Artinya Adalah Bahwa Yesus Pada Saat Itu Dia Berbicara Kepada Bangsa Ini Kepada Orang Ini Sambil Melihat Itu Artinya Adalah Mengejek Kenapa Diejek Saudara Aku Yesus Heran Melihat Iman Perwira Ini Yesus Heran Melihat Bagaimana Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Adalah Orang Yang Rendah Hati Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Adalah Orang Yang Bersosial Dengan Baik Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Adalah Orang Yang Sangat Baik Bermurah Hati Suka Membantu Orang Lain Suka Menolong Orang Lain Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Adalah Orang Yang Suka Menyembuhkan Orang Lain Itu Sebabnya Yesus Heran Melihat Daripada Iman Perwira Ini Apakah Yesus Heran Melihat Iman Saudara Saudara Oleh Karena Kebaikan Saudara Baik Saudara Aku Yang Dikasihi Tuhan Apa Yang Dikatakan Ayat Selanjutnya Mari Kita Lihat Lalu Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Saudara Lihat Ini Aku Berkata Kepadamu Iman Sebesar Ini Tidak Pernah Aku Jumpai Saudara Aku Iman Sebesar Ini Tidak Pernah Aku Jumpai Artinya Adalah Bahwa Iman Seperti Orang Roma Ini Iman Sama Sama Seperti Perwira Ini Yesus Tidak Pernah Jumpai Sekalipun Lihat Ini Saudara Aku Sekalipun Di antara Orang Israel Waduh Hebat Sekali Saudara Aku Saya Mau Katakan Kalau Yesus Berbicara Kepada Saudara Saya Tidak Pernah Menjumpai Iman Sama Sama Seperti Perwira Ini Sekalipun Di antara Umat-umat Tuhan Di antara Orang-orang Kristen Lalu Spesifiknya Saudara Aku Karena Saya Adalah Seorang Hamba Tuhan Lalu Yesus Katakan Saya Tidak Pernah Temukan Iman Seperti Ini Sekalipun Di antara Hamba Tuhan Di antara Imam-imam Di antara Pendeta-pendeta Bayangkan Saudara Aku Kasih Tuhan Kadangkali Saat Itu Saya Tersinggung Tersinggung Bahwa Yesus Tidak Pernah Temukan Iman Sebesar Ini Saudara Aku Padahal Perwira Ini Perwira Ini Tidak Mengenal Tuhan Dalam Hidupnya Perwira Ini Tidak Pernah Dididik Untuk Membaca Alkitab Oleh Ibunya Ataupun Ayahnya Atau Saudaranya Saudara Aku Karena Dia Dididik Adalah Dalam Penyembahan Berhala Baik Saudara Kini Kasih Tuhan Yesus Ayat Terakhir Dan Setelah Orang-orang Yang Disuruh Itu Kembali Ke Rumah Didapatinya Lah Hamba Itu Telah Sehat Kembali Saudara Lihat Ini Wah Hebat Sekali Saudara Aku Yang Terakhir Adalah Iman Perwira Ini Adalah Iman Yang Sangat Hebat Saudara Aku Ini Adalah Penyembuhan Telepati Kenapa Saya Katakan Saudara Aku Yesus Tidak Pernah Hadir Di Rumah Perwira Itu Tetapi Menyembuhkan Ajudannya Lihat Saudara Aku Oleh Karena Iman Daripada Perwira Ini Saudara Kini Kasih Tuhan Yesus Ini Adalah Salah Satu Penyembuhan Yang Sangat Ajaib Yesus Tidak Menyentuh Tetapi Oleh Karena Iman Perwira Ini Orang Sembuh Saya Katakan Kepada Saudara Oleh Karena Iman Saudara Dapat Menyembuhkan Orang Lain Oleh Karena Iman Saudara Dapat Membawa Orang Kepada Yesus Harusnya Seperti Itu Saudara Kini Kasih Tuhan Saya Mau Tutup Firman Tuhan Ini Dengan Salah Satu Ilustrasi Saudara Ada Seorang Pendeta Pendeta Ini Adalah Pendeta Di Bidang Pertumbuhan Gereja Dia Sangat Senang Melihat Gereja Bertumbuh Dia Sangat Senang Umat Tuhan Datang Di Gereja Dia Sangat Senang Melihat Bagaimana Umat Tuhan Dapat Menarik Orang Orang Lain Oleh Karena Imannya Lalu Apa Yang Dibuat Oleh Pendeta Pertumbuhan Gereja Ini Saya Sebutkan Saudara Kung Satu Kali Saudara Kung Dia Mengumpulkan Semut Semut Begitu Banyak Lalu Setelah Semut Ini Dikumpulkan Maka Dia Buat Miniatur Miniatur Saudara Kung Tempat Tempat Ibadah Tempat Tempat Ibadah Saudara Saudara Kita Mohon maaf Saudaraku Saya Sebutkan Satu Persatu Yang Pertama Adalah Gereja Lalu Yang Kedua Adalah Saudara Kita Lalu Yang Berikutnya Adalah Saudara Kita Yang Lain Lalu Yang Berikutnya Adalah Saudara Kita Yang Lain Lalu Ada Lima Disana Tempat Ibadah Lalu Saudara Kini Kasih Tuhan Ketika Bapak Pertumbuhan Gereja Ini Pendeta Ini Menjatuhkan Atau Membuat Semut Semut Ini Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Yang Pertama Semut Ini Pergi Ketempat Ibadah Ini Lalu Tidak Berapa Lama Kemudian Semut Semut Keluar Lagi Masuk Ketempat Ibadah Yang Lain Keminiatur Yang Tadi Lalu Tidak Lama Kemudian Dia Keluar Demikian Dilihat Bapak Pendeta Pertumbuhan Gereja Ini Lalu Apa Yang Dia Lakukan Saudara Ketika Itu Dia Menjatuhkan Satu Permen Manisan Saudara Lihat Ini Dalam Gereja Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Tidak Sekian Menit Maka Semut Semut Ini Semua Datang Di Tempat Itu Oleh Karena Ada Manisan Saudara Kalau Kalau Ada Manisan Dalam Gereja Saudara Maka Orang Akan Datang Kesana Saudaraku Saya Pastikan Saudaraku Saudara Harus Memiliki Manisan Dalam Hidup Saudara Saya Mau Memberikan Kesimpulan Pada Saat Ini Kepada Saudara Yang Pertama Adalah Kalau Saudara Memiliki Iman Kepada Yesus Maka Saudara Adalah Orang Yang Sangat Rendah Hati Kalau Saudara Memiliki Iman Kepada Yesus Maka Sosial Saudara Akan Baik Dengan Orang Lain Kalau Saudara Memiliki Iman Kepada Yesus Maka Saudara Akan Suka Membantu Orang Lain Maka Saudara Akan Suka Menolong Orang Lain Maka Saudara Akan Memperhatikan Orang Lain Kalau Saudara Memiliki Iman Kepada Yesus Maka Saudara Akan Dapat Menyembuhkan Orang Lain Kalau Saudara Memiliki Iman Kepada Maka saudara dapat membawa orang lain kepada Yesus Kalau saudara memiliki iman kepada Yesus Maka saudara akan memiliki manisan dalam kehidupan saudara Saya percaya saudara aku yang kasih Tuhan Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita Maka kita akan menghidupkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Maka kita akan mempraktekkan dalam kehidupan kita Hal-hal yang baik Hal-hal yang dapat mempengaruhi orang lain lebih dekat kepada Tuhan Saudara ingat ini Iman perwira ini adalah iman yang sangat hebat saudara aku Padahal dia dididik bukan dalam Tuhan Dia dididik dalam penyembahan berhala Tetapi dia mempraktekkan kehidupan orang yang bertuhan Pada saat ini saudara aku ini kasih Tuhan Saya mau mengajak saudara agar lebih dekat kepada Tuhan Dalam kehidupan saudara Oleh sebab itu saudara aku Yakinkan dirimu lebih dekat kepada Tuhan Pada saat ini saudara aku Saya mau mengajak saudara agar kita tetap setia bersama dengan Tuhan Oleh sebab itu saudara aku mari kita berdoa pada saat ini Bapak Sorgawi pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Kami percaya kau adalah Allah yang baik Allah yang selalu memberkati kami Allah yang selalu memberikan kasih karuniamu kepada kami Oleh sebab itu Tuhan kami merasakan bagaimana cinta Tuhan dalam hidup kami Pada saat ini kami telah belajar akan firman Tuhan Tuhan telah memperlihatkan melalui buku lukas pasal 7 Dimana seorang perwira Roma Yang dididik tidak mengenal Tuhan Tetapi dalam kehidupannya Dia seperti mengenal Tuhan Dia adalah orang yang rendah hati Orang yang memiliki sosial yang baik dengan orang lain Orang yang memperhatikan orang lain Orang yang menolong Dan bahkan memiliki iman yang sangat kuat tentunya Oleh sebab itu Bapak biarlah kiranya engkau berkati kami Dan seluruh umat-umat Tuhan Agar kiranya engkau memberikan berkatmu bagi kami Agar kami boleh tetap setia bersama dengan Tuhan Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan Dalam kehidupan, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka Rumah tangga mereka boleh mereka serahkan kepada Tuhan Terima kasih Bapak berkatmu tercura bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton